Bagi kami, bisnis kuliner itu soal kualitas dan servis sangatlah penting. Jadi, In-Loss Coffee ingin memastikan bahwa kami menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas dengan servis yang baik. Karena kami percaya bahwa makanan dan minuman yang enak jika disajikan dengan waktu yang cepat, pastinya akan membuat customer jauh lebih happy dan harapannya bisa menjadi refit customer bagi kami. Halo, nama saya Foni Salim dari In-Loss Coffee. Sejak terjadi pandemi, tren work from anywhere itu telah menjadi sebuah lifestyle di terutama kota-kota besar termasuk Denpasar. Jadi, pada Januari 2022, kami In-Loss Coffee mendirikan cabang kedua kami di Denpasar. Dengan harapan bisa menjadi pilihan utama bagi teman-teman yang ingin melakukan work from anywhere, ataupun mungkin sekedar kumpul-kumpul nyaman bersama teman-teman ataupun keluarga. Dan pastinya kami menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas, enak, dan dengan harga yang terjangkau. Untuk In-Loss sendiri, kita sudah bergabung sebagai merchant bersama dengan BPR Lestari mungkin sekitar 3 bulan dari Maren 2024. Dan benefit yang kita rasakan sungguh luar biasa, ada penambahan customer baru hingga 100 customer baru setiap bulannya. Dan ini suatu benefit yang luar biasa yang kita rasakan sekali bisa membantu bisnis kami sendiri, maupun juga memberikan servis untuk bukan cuma nasabah In-Loss, tapi juga nasabah-nasabah BPR Lestari agar bisa mendapatkan pengalaman experience dine-in yang lebih baik. Kerjasama dengan Lestari Discon juga tentu kami pertimbangkan, supaya jangkauan customer bisa semakin luas. Apalagi usernya Lestari Discon, saya rasa ada sekitar 27 ribu orang. Siapa sih yang nggak kepingin bisnisnya dikenal dengan 27 ribu orang seperti ini? Itulah sedikit cerita pengalaman In-Loss Coffee bersama BPR Lestari sebagai Merchandiskon BPR Lestari. Terima kasih telah menonton!